Halo semua teman-teman, hari ini gue beruntung banget karena kami sudah di layar, ada dua pasangan yang hari ini main ke channel Youtube kita, ada Josh dan Stella, ada Johan dan Rika, mungkin silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu dari Josh dan Stella. Oke, jadi halo teman-teman, di sapa-nya apa sih Cuk, teman-teman yang nonton channel-nya nih? Guys aja guys. Guys ya, oke guys ya. Jadi hai guys, biasa kan ada panggilannya ya. Jadi hai guys, salam kenal. Nama gue Joshua, bisa panggil gue George. Jadi gue usia sekarang 29 tahun, tahun ini 30, pertama kali kepala tiga nih. Dan background gue dulunya itu sempat 7 tahun di ofis ya. Jadi emang kerja sebagai karyawan swasta, background-nya itu gue auditor. Jadi sempat internal auditor dan yang sampai terakhir itu di internal auditor di salah satu perusahaan terbesar lah ya, bisa dibilang di Indonesia gitu. Dan sekarang sendiri, ya nanti mungkin kita jelasin ya, mungkin Stella dulu. Boleh. Oke, hai guys. Jadi kalau gue Stella, Fidelia, gue istrinya Josh, dan gue background-nya itu juga sama. Jadi 7 tahun ya berarti ya, kita berkarir di ofis life, jadi memang dulunya di corporate. Dan kalau gue ini di jangka. Atau perusahaan nggak dong? Kenapa? Atau perusahaan? Enggak, enggak, enggak. Kita kan cinlock ya. Jadi beda, beda perusahaan. Dan kalau dia kan di auditor, kalau gue itu background-nya udah dulu marketing. Jadi memang pertama kali sempat di advertising agency, habis itu pindah ke dunia F&B. Jadi bidangnya di F&B, dan terakhir juga kerjanya di salah satu perusahaan F&B terbesar di Indonesia gitu. Terus sama usianya juga menuju ke kepala tiga tahun ini. Dan kita udah nikah berapa tahun ya, Josh? Jalan lima ya. Jalan lima, udah hampir lupa ya. Udah lima tahun dan udah dikaruniain satu anak, cowok gitu. Paling itu aja ya. Ya, itu aja ya. JAR mungkin silahkan, JAR. Ya, hai guys. Halo nama gue, Johan. Gue umurnya tuh udah lebih tua sedikit lah daripada Josh gitu kan. Udah setahun lah ya. Udah setahun ya, udah jauh lah ya. Gue 35 tahun, ya kan. Nah, background gue tuh gue usaha keluarga. Ya, SM Motorsport kurang lebih udah berapa lama ya? 13 tahun. Wow. Gue di SM. Iya. Nah, itu aja dari gue. Hai guys, nama gue Ritka. Background gue dulu sebelumnya pernah juga kerja di kantor. Dulu di perusahaan furniture, retail ya. Ritual furniture. Sekarang sih lebih ke fokus ke ibu rumah tangga aja. Sama bantuin Johan di online. Oke. Nah, hari ini gue kenapa undang Josh dan Stella Johan dan mereka. Karena mereka ini ada di bisnis asuransi. Nah, kebetulan gue dengar-dengar nih bisnis asuransi katanya pendapatannya besar. Nah, jadi hari ini gue pingin bongkar pendapatan yang mungkin lo orang udah jalanin berapa tahun nih di asuransi, Josh, Stella? Tujuh tahun? Dua tahun ya? Belum. Kita dua tahun ya. Dua tahun jalan tiga. Oh, baru dua tahun menjalan tiga tahun nih. Nah, jadi gue pingin tahu nih, bener nggak sih bisnis asuransi itu pendapatannya bisa gede? Dan hari ini kita ngomong apa adanya ya. Karena di sini juga direkod, ternyata bakal channel YouTube. Jadi, nggak usah takut. Karena kalau ada orang pajak, ngecek lo orang. Karena bener-bener ini kenyataan. Dan lo orang juga lapor pajak sesuai dengan ketentuannya. Bener ya? Aman. Oke. Kalau gitu, boleh tahu nggak lo orang pendapatannya berapa? Tuh, ada poin aja deh. Langsung ya. Langsung ya, ternyata ya. Setelah ngomong-ngomong langsung. Langsung bye-bye guys ya. Langsung selesai ya. Oke, jadi kalau pendapatan kita ya, per sekarang dua tahun itu, terakhir di 2021 ya, kita ngitungnya. Karena kita udah dapet satu kulier di 2021. Totalnya itu kita per bulannya sudah menyentuh di 70-80 juta per bulannya. Per satu kapel atau per orang? Nggak, ini kita langsung S1. Oke, lo orang gabung jadi satu ya. Oke. Nah, ini kan kita ngomong 70-80 juta buat orang yang kerja di kantoran, itu udah, ya anggaplah lo orang sama-sama 30 juta, 30 juta ya. Itu juga udah gede banget gitu kan. Mungkin harus level, gue nggak tahu, manager yang ke atas gitu kan. Dan mungkin butuh karir beberapa tahun buat mencapainya. Nah, yang gue pengen tanya adalah, apakah lo orang dari awal udah dapet segede itu dan kenapa lo orang bisa masuk ke bis asuransi ini? Awal dari mana? Oke. Dari gue dulu ya mungkin ya. Jadi ini guys ceritanya, kalau misalkan gue pertama kali jujur, gue itu bukan fans dari asuransi lah. Satu keluarga gue. Karena mungkin beberapa pengalaman nggak enak aja ya terhadap agent yang dulu gitu istilahnya bokap ya. Jadi nurun sampai ke gue. Jadi gue sampai akhirnya besar pun, itu gue nggak punya asuransi sama sekali. Kita bukan nasabah sama sekali. Sekarang udah nasabah, nasabah dong. Nasabah dong gitu kan. Nah, ini dia menarik. Jadi pertama kali abis gue married, di titik itu gue baru sadar, kan ngitung angpau nih bro. Guys, kan ngitung angpau ya, kalau kita ya abis married gitu. Nah, di titik itu gue berpikir kayak, wah gila nih. Gue punya background itu, nenek gue meninggalnya kanker, stadium 4. Jadi kurang lebih kan ada bayangan ya, abisnya berapa duit tuh. Jadi gara-gara itu gue mikir, gue kan sekarang udah nggak bareng lagi sama orang tua nih. Kita nggak bareng orang tua. Mbak, gila kalau amet-amet itu kejadian, bagaimana nih? Nah, dari situ gue mencari. Gue mulai cari tahu. Jadi gue tipe yang mencari nih, asuransi gue tahu kayaknya penting, tapi gue nggak ngerti apa-apa. Gue butuh orang yang bisa jelasin ke gue. Jadi singkat cerita, begitu akhirnya orang ini ngejelasin ke gue, gue tertarik produknya. Jadi begitu gue tertarik, tapi gue juga bingung, karena yang orang nawarin gue ini, gue tahu dia punya satu usaha yang dia juga udah jalanin sebenarnya. Nah, jadi gara-gara itu gue juga mungkin Korea City-nya muncul ya, kayak, eh oke produknya bagus, tapi kok elu bisa jalanin ini ya? Nah, jadi gue jadi tertarik sama bisnisnya. Nah, kurang lebih gitu, bro. Jadi akhirnya gara-gara itu gue jadi tertarik, dan gue berasa gini, asuransi itu kan kayaknya semua orang harus butuh ya. Iya, butuh. Jadinya karena itu gue berpikir, wah kayaknya penting nih untuk, kayaknya bisa jadi peluang juga, tapi gue pengen tahu nih bisnisnya kayak apa. Nah, dari situ gue mulai akhirnya cari tahu sebenarnya. Gimana lu ngomong ke bini lu, sedangkan kan mungkin kita ngomong transisi ya, gue nggak tau gimana transisi dari seorang pekerja biasa menjadi seorang full-timer. Lu udah full-time sekarang, bener kan? Sekarang gue udah full-time ya. Gimana dari karyawan biasa, atau setengah-setengah dulu, kapan memutuskan full-time, dan gimana ngomong ke bini lu? Oh ya, berarti gue ya, gue udah senggol dia nih, gue pikir dia yang ngomong gitu ya. Jadi gue ya. Baru gue nggak jawab. Jadi kalau titik pertamanya, sebenarnya pasti part-time. Nah, kenapa part-time dulu? Karena posisinya, Stella itu udah hamil 7 bulan waktu itu. Oke. Jadi gue biasa dong, nggak berani ambil resiko ya. Benar, benar. Ya kan? Karena kita, apalagi gue kayak lihat dulu, oh ya gue pengen coba, tapi kan kita belum tahu nih. Memang ada bukti-bukti orang suksesnya adalah pasti, kan di mana-mana juga ada. Tapi gue kan harus gue yang ngejalanin. Nah, jadi pertama gue jalanin itu, gue part-time. Kerjainnya di weekend, gue kerjain gitu-gitu ya. Nah, sampai sebenarnya waktu itu, nanti Stella mungkin akan cerita, dia belum tertarik sebenarnya. Karena dia juga sangat mencintai apa yang dikerjai gitu ya. Tapi begitu terjadi pandemi, nah, itu yang seru. Karena dari sisi kantor Stella, tiba-tiba itu semua karyawannya, satu perusahaan itu, tidak akan digaji langsung. FNB kan? FNB ya. Kena dampak banget, Pak. Gitu, FNB kena dampak banget. Jadi di situ-ditu, tapi Stella sedangkan kembali. Di bisnis kita, begitu COVID, semua orang mungkin langsung berpikirnya kayak, oh, kesehatan tuh penting ya. Dan mulai sadar juga gitu, bahwa rumah sakit itu biayanya mahal juga ya, ternyata. Nah, malah gue makin kenceng di situ. Pas 2020 berarti ya? Betul, karena gue join itu di 2019. Akhir, di Q4 gue joinnya. Jadi begitu anak gue lahir, bro, dua bulan, pandemi terjadi. Ya, tapi tenggatnya udah ada yang kita jalanin di asuransi itu, sehingga bisa bantu. Bener-bener lu futan kapan, bro? Oke, jadi tujuan gue pertama, targetnya memang dari awal, pengen Stella dulu yang resign. Tapi gue kan masih muda waktu itu ya, berarti sekarang masih muda, bro. Iya sih ya, thank you. Jadi, waktu umur 27 itu, gue berpikir gini, karena gue pengen banget punya satu bisnis, yang buat istri gue nanti bisa di rumah. Dan bisa dia yang jalanin lagi gitu. Jadi, itu emang target gue, supaya bisa, maksudnya bisa barang sama anak ya, itu nomor satu. gitu ya. Jadi, pertamanya targetnya, akhirnya Stella itu berhasil resign di kapan kamu ya? Di... September. Iya, bener. September 2020. Selama juga dong, gue kayaknya awal-awal udah langsung resign, gak? Belum. Belum waktu itu. Hampir satu tahun ya, berarti ya. Hampir satu tahun. Jalanin resign. Satu tahun jalanin resign nih, Stella. Nah, gue sendiri, setelah akhirnya udah awal-establish, dan kita udah mulai growing timnya besar, itu gue di Juli 2021. Tahun depannya berarti. Tahun depannya berarti. Oh, lu baru resign, berarti gak lama dong? Juli 2021 gue baru resign. Berarti full time Stella duluan, baru lu mulai yang belakangan. Betul. Betul. Terus, sekarang kita coba beralih ke JR sebentar ya. Nah, JR ini kenal orang juga udah lama kayaknya ya? Iya, udah lama. Udah lama. Terus, siapa diracunin dulu nih, Mbak Jostela nih? Atau, lu orang bingung sendiri, atau alasan lu orang join, gimana tuh? Awalnya sih sebenernya kita, gara-gara kan, memang sering lihat si Jostela posting nih. Flexing? Flexing gak? Hah? Flexing gak? Flexing gak? Posting-posting. Kita gak flexing, kita cuma pamer loh. Enggak, enggak, enggak. Canda ya? Si Johan tuh kayaknya, kontek Jost ya. Dia kan keput orang. Dia kan, kontek Jost, apaan sih tuh Jost? Gitu kan. Terus, kita akhirnya ikut acaranya. Sebenernya pas, awal join juga, kalau di gue sih sebenernya biasa aja. Maksudnya, interes banget enggak, tapi menolak pun juga enggak. Jadi, bener-bener biasa aja. Tapi kalau si Johan kan, memang dia, otaknya PDG gitu ya. Yang penting ada Johan-nya, dia cari langsung. Apanya bisnis gitu kan. Jadi dia selesai acara, langsung kontek si Johan, langsung mau join. Dia bilang begitu. Oke. Terus, sekarang tadi kan Jostella udah sharing ya, dari 2 sampai 3 tahun. Sekarang average perbulannya 70 sampai 80. Lo orang joinnya kapan? Dan sekarang lo orang dapetnya kurang lebih berapa? Ini di asuransi aja. Kita join di, kayaknya tepat 1 tahun ya, Maret 2021. 21. Income-nya kurang lebih 15 lah perbulannya. 15 perbulan. Lain jalanin lo orang berdua atau lebih ke Ripka atau gimana? Yang jalanin sekarang software masih gue aja. Masih Ripka. Si Johan kan masih dibantuin family business-nya ya. Oke, jadi kan Ripka sekarang udah punya 2 anak nih ya. Cocok nggak sih bis asuransi ini untuk ibu rumah tangga ya? Kan lo bisa ngebagi waktu buat keluarga lo, buat anak lo, suami lo kerja. Cocok nggak sih buat ibu rumah tangga yang sambilan gitu loh? Menurut gue sih cocok ya. Karena so far juga gue juga bisa ngejalanin gitu. Karena kan ini bisnisnya lo bisa atur sendiri waktunya kapan segala macam gitu kan. Lo bisa, itunya lo bisa bali waktu sendiri lah. Jadi kapan waktu untuk sama anak, kapan untuk ngurus rumah tangga, kapan untuk kerjainnya. Jadi memang bebas untuk milih waktunya tuh kapan aja itu bebas. Jadi menurut gue sih cocok. Nah Rip, gue pingin nanya lo Rip. Lo kan sebenarnya orang introvert, Rip. Sedangkan kalau asuransi kan biasanya lo nawar orang pas udah males dulu gitu kan. Gitar dia udah punya atau dia typical orang yang memang anti asuransi. Jadi udah males lah gitu pastikan gitu kan. Temen pun jadi kalau dibawah bawahnya duit mungkin dibawahnya kurang enak gitu kan. Gimana lo bisa keluar dari zona nyaman lo itu? karena kan gak gampang. Lo mau nawar dari siapa lo juga. Lo bukan tipe kalau orang seperti itu, Rip. Gimana, Rip? Iya, betul. Gimana ya? Awalnya sih memang gue juga kan bukan tipe orang yang bisa ngomong kayak gini gitu kan. Cuman yang memang disitu kita juga ada training-nya. Pasti ada training-nya. Maksudnya juga diajarin. Kita sering ada seminar. Sedangkan macam. Dan jadinya otomatis juga kita juga pasti pasti ber-self-development-nya ada gitu lah. Jadi maksudnya tuh ya terbukti lah jadi kan gue selama setahun disini udah mulai bisa public speaking meskipun belum terlalu gimana tapi saya bisa. ada improvement lah, Joe. Ya kan? Oke, oke. Ada improvement lah. Oke. Kita balik ke Josh dan Sela. Udah jalan hampir 3 tahun. Pertama, deal pertama kali itu berapa lama? Setelah lo orang make decision. Gue pengen coba jadi part-timer. Gimana? Sorry, Cep. Customer pertama lo orang deal-nya itu kapan? Berapa lama setelah lo orang dulu bener-bener wah gue mau coba nih di bisnis asuransi ini? Soalnya kan gampang. Gue bilang tadi kan kayaknya lo orang pasti ditolak sana-sini gitu kan? Atau ternyata lo orang perjalanan sangat mulus sekali? Oke. Jadi kalau pertama kali itu gue satu setengah bulan sejak pertama join. Jadi yang pertama gini waktu gue pertama join kan akhirnya gue pake dulu dong produknya. Buat gue sekeluarga udah pasti gitu kan? Karena kita butuh dan kita tau bagus produknya. Setelah itu jadi satu bulan itu memang kita belajar. Belajar banget untuk bagaimana kita presentnya karena kita udah ada prosedur ya cuman gak bisa gue buka ya prosedurnya apa sih gitu kan? Jadi ada prosedurnya untuk kita presentasiin apa sih materinya dan kita juga pastinya kita kan gak mau mis-selling ya jadi kita pasti harus tau secara detail produk yang kita tawarin ini manfaatnya apa buat mereka. Jadi dengan itu kita belajar dulu tuh satu setengah bulan. Nah setelah itu yang pertama gue sharingkan adalah itu adalah senior manager di kantor gue. Wow. Langsung tembak di dalam perusahaan tuh. Langsung tapi kita gue harus tetap jaga ya karena kan profesional kan. Dan gue sangat deket sama bos sama GM gue gue tuh deket banget sama GM gue jadi memang gue saling respect dan dia pun ya tau juga ya yang kita jalanin jadi gue sharingnya kapan jam makan siang. Jadi jam makan siang itu gue sharing eh ternyata dia tertarik dan belum ada buat keluarganya dan akhirnya selesai working hour kita lanjut. Nah itulah klien pertama kita ya. Kalau si Stella kapan deal pertama ini? Nah kalau gue kan tadi Joss udah sempat cerita juga ya bahwa gue itu emang joinnya belakangan gitu. Jadi kalau tadi Ucup nanya gue flashback dikit ya ke pertanyaan sebelumnya ya kayak lu kapan gitu si Joss berbicara ke si Stella nih mau berbisnis asuransi gitu. Sejujurnya dia gak pernah berbicara loh Joss. Dia gak pernah ngajakin gue gitu gak tau juga ya kenapa ya gitu. Mungkin karena emang udah tau gue suka sama apa yang gue lakukan gitu kan di pekerjaan sebelumnya gitu. Nah tapi makanya biarkanlah rekening yang berbicara ya kan. Jadi dari situ akhirnya gue join dan gue tuh join berarti awal-awal gue punya nembus lah ya nembus closing customer itu malah ya sekitar satu bulan lah karena awal-awal gue juga belajar terus sama Joss karena ibaratnya nih si Joss yang ngajarin gue gitu. Jadi kita juga bagi waktunya ketika anak gue waktu itu pas gue masuk join itu pas kita di rumah tuh gak ada mbak sama sekali. Bagi gak ada mbak gak ada suster ya. Ya karena dia pulang kampung gitu. Nah di saat itu ya kita sebagai ibu rumah tangga istilahnya kayak tadi Ripka bilang kita bisa bagi fokus kita kita belajar ketika anak-anak babo-bobo gitu. Anak babo-bobo gue minta dia ngajarin ke gue gitu. Gimana nih presentasi sama orang? Lalu ya setelah satu bulan belajar dan kita coba coba di lapangan habis itu ya satu bulanan lebih ya akhirnya ada temen kantor gue kemudian ada senior gue di kampus yang sebenarnya juga udah lama gak ngobrol tapi kita kan akhirnya ngobrol di sosmed dan lain-lain makanya dengan adanya sosmed sangat mempermudahkan sebenarnya bisnis ini gitu PTW gue pengen tanya si JR nih tadi sama Jostela juga mungkin tadi 15 juta sama 70 juta itu udah deal berapa customer baru bisa dapetin dengan nominal segitu jadi supaya mungkin teman-teman yang nonton jangan wah kayaknya gampang nih hidupnya gak enak nih bisa 70 juta per bulan tapi kan gak tau tuh di belakangnya tuh udah mungkin dealnya malem-malem presentasinya siapin gimana-gimana gitu kan nah dari JR dulu mungkin kalau 15 juta tuh butuh deal berapa banyak customer berapa ya gue juga gak ngitungin berapa customer ya kita sih gak pernah ngitungnya sampai detailnya sih soalnya tapi ya kita fokus aja konsisten aja terus dari ini oke itu mungkin dari JR ya kalau gue kebetulan sempat ngitung oke oke aku sempat ngitung nih kebetulan jadi begini menariknya kenapa bisnis kita beda ternyata kalau kita jualan terus mau gak sih gak mau kita gak mau jualan terus tuh capek ya gitu walaupun yang bikin orang bisa kaya ya pasti harus menjual sesuatu itu udah pasti tapi di kita ini total yang nasabah langsung gue dan Stella itu cuman 50 nasabah saja gak dikit cuy gak cuman itu udah banyak cuy soalnya kalau dia 50 itu sebenarnya juga banyak keluarga kita sendiri juga kan ada keluarga maksudnya keluarga gue keluarga Stella dikombin aja itu udah 15 sendiri gitu kan sebenarnya jadi menurut kita 50 itu dalam 2 tahun jadi itu masih oke banget kenapa itu juga bukan karena kita yang mau jual mulut ke mulut seringkali bener karena mungkin dia yang nasabah satu ini mungkin berasa puas dengan yang kita tawarkan jelaskan dia referensiin ke keluarga nah kalau gue udah gak bisa ngitung ya berapa dari 50 referensinya berapa tapi yang bikin kita income nya super growing itu karena kita mainnya itu seperti franchise jadi kita buka outlet nih yang harus banyak dan itulah yang bikin nanti akhirnya menuju ke pasif income itu ya kayak contoh ya misalnya johan ripka ini adalah salah satu franchise kita ibaratnya dan itu yang memang bikin gue juga awalnya tertarik sama bisnisnya karena memang lebih kita mencari ke pasif income karena kalau jualan tersebut kan itu aktif income dan itu sebenarnya sama aja kalau misalnya kita bisnis konvensional atau kita kerja kantoran itu aktif income itu yang justru membedakan dan makanya tadi Joss bilang kita punya nasabah juga gak perlu banyak-banyak sebenarnya betul tapi kalau ada yang mau kan gak mungkin kita tolak ya rejeki datang masih ditolak oke nah sekarang mungkin nominal 15 juta 70 juta 80 juta ini kan bagi sebagian orang besar ya mungkin nominalnya cukup besar ya tentu kalau orang yang kaya banget yang sebulan beratusan juta berapa miliar mungkin kecil tapi harusnya secara rata-rata itu adalah pendapatan cukup besar bagaimana lo orang mengelola uang sebesar itu kenapa karena ada orang yang mungkin income-nya besar tapi kalau dia gak bisa mengelola akhirnya habis juga gak dapat apa-apa gitu kan bagaimana lo orang mengelola pendapatan lo orang lifestyle lo orang seperti apa dan mungkin boleh sekaligus instrumen investasi apa yang lo orang pakai atau jangan-jangan enggak kita cuma nabung doang nih di deposito atau gimana aku ingin dengar dari lo orang dari Jostela dulu mungkin oke ya kalau kita itu pasti beberapa ya karena kita kan ada dari biaya hidup lah ya udah pasti ya biaya hidup pertama dan itu kita juga ada tanggung orang tua ya soalnya ya kita sempat ada tanggung orang tua untuk beberapa kebutuhannya dan kalau kita main instrumennya justru managenya kan pasti dari budgeting dulu nih budgeting yang tadi lo udah pernah mention ya kita pernah ngobrol lo bilang ada yang harus dimanagenya harus jago juga kan kalau enggak pasti terus-terus nah managenya itu pasti pakai budgeting budgeting keluarga dimana budgeting itu ya kita harus monitor juga ya kadang bisa lewat kadang bisa enggak gitu nah itu yang pertama kita lakuin sih jadi harus bikin planningnya dari budgetingnya dulu dan kita stick ke situ kayak contoh nih misalkan aja ya biasanya dulu gue jaman dulu grab food atau apa tuh gue ngelingin ke kartu kredit nih cuk wah terus-terusan bayar gitu gak kata duitnya berkurang kata saldonya ya bener udah kayak Kapten Subasa kejembolan terus nih kita gitu ya istilahnya nah akhirnya tapi kita tahu gak sehat makanya kita akhirnya batasin misalkan isi saldo gue per bulan tuh misalkan berdua itu total 2 juta setengah itu untuk aja tuh jadi emang untuk semua karena kan banyak banget ya kita sekarang makan kadang dari situ jadi kita budgetin dulu nomor satu yang kedua bener kita akhirnya main ke instrumen investasi juga tapi gue mungkin harus banyak belajar juga nih nanti gue harus tonton channel youtube gue harus belajar karena gue itu tipenya konservatif banget gue tipe yang sangat kayak takut resiko gue gitu ya istilahnya jadi yang pertama gue pasti main di deposito deposito nya yang lo tau lah ya instrumen deposito berapa persen sih 55% udah bagus mungkin gitu ya 5% gue ada main juga ke instrumen reksadana juga ada reksadananya pun yang pendapatan tetap pendapatan tetap itu kan berarti yang kelasnya lagi yang konservatif kembali 8-9% lah 8-9% yang gue pikir kayaknya yaudah lah at least lewatin inflasi beberapa persen gitu kan mendingan deh gitu jadi gue jujur masih main kesana dulu gue pernah coba saham tapi gue masih waktu itu kekurangan waktu untuk pelajarin lagi sih bener-bener memang gak gampang seorang investor saham itu butuh PR yang banyak juga sama mungkin seperti kita ikut asuransi butuh PR mengerjainnya banyak ikut training sana-sini sama ya jadi lo orang masih investasi di instrumen yang low risk ya low risk betul GR gue pingin nanya GR nih soalnya dia multiple stream income tidak hanya dari asuransi mungkin asuransi cuma hanya sebagian seipritnya doang 15 juta 15 juta ini lo orang pake buat apa wah mungkin yaudah ini rejeki gue spesialis buat gue foya-foya pendapatan utama gue malah gue buat investasi gimana lo orang ngatur keuangan lo orang ini gue ya kalau untuk 15 juta itu menurut gue itu untuk pure risk eh betul gue pingin nanya nominal itu dapet per bulan seterusnya atau satu tahun sekaligus itu gimana dapetnya per bulan kalau di asuransi itu enaknya ada snowball effect jadi maksudnya di bulan ke depan bisa jadi kita 16 juta nih di bulan ke depan lagi 18 juta jadi akan terus makin lama makin gede ke gulung terus lah istilahnya kalau lo tanya ini si Ripka ya 15 juta buat Ripka semua tadi berarti ya buat Ripka semua berarti 15 juta diapain nih Ripka ini belanjakan ke branded goods kalau gak gue investasinya gue lebih ke branded goods oke 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 barang-barang itu terus sekarang ini semenjak benerin Yusuf berbicara investasi nah Ripka lagi belajar belajar usaha ya nah kalau lo tanya gue ya gue sih dari uang yang ada ya gue bukanya satu usaha lain ya kalau Johan memang tipe kalian suka buka usaha yang real gitu ya ya terus udah gitu reksadana ya ada deposito ya ada oke jadi mungkin makanya gue pingin justru harinya pingin saling sharing ya saling belajar justru pendapatan lo orang yang udah begitu besar ya kita gak tau ya pendapatan besar kan bisa jadi pengeluaran juga besar beban buat orang tua beban sehari-hari kita gak ada yang tau mungkin ada cicilan rumah ada cicilan mobil kita gak ada yang tau ya cuman sayang banget kalau kita gak berinvestasi kenapa karena ya luar apalagi nih Joss belum belum saja belum 30 gitu kan kalau gue bisa ngomong sama diri gue yang 5 tahun yang lalu gue pasti ngomong mulailah cepat berinvestasi karena waktu itu udah gak bisa dibeli lagi gitu loh percuma income lo besar tapi ya kalau gak bisa managenya returnnya mungkin biasa-biasa aja ya mungkin hasil juga kan biasa-biasa aja kenapa gue ngomong gitu karena mungkin ada orang yang pendapatan yang lebih kecil daripada lo orang karena return investasi lebih besar bisa jadi dia orang punya pasif income lebih besar daripada lo orang atau kebalikannya sebenarnya kan ada orang yang mungkin pendapatan lebih besar daripada kalian tapi gak bisa manage uang akhirnya dia juga gak ada apa-apa mungkin rumah gak ada mobil gak ada keluar masuk doang gitu nah BTW balik lagi ke bisnis asuransi menurut kalian nih kalian udah menjalankan 3 tahunan siapa sih yang cocok untuk ikut bisnis asuransi ini oke dari kamu boleh siapa yang cocok jalanin bisnis asuransi ya sebenarnya menarik juga ya karena ternyata gue bisa bilang maksudnya siapa aja bisa sih gitu asal mau belajar gitu karena kan balik lagi ya maksudnya kalau kita mungkin dulu di pekerjaan gue dulu misalnya di posisi dulu terakhir brand manager gitu ya gue mau hire marketing promotion ya berarti gue harus cari orang yang backgroundnya adalah marketing dan promotion yang at least punya pengalaman disitu gitu kan nah tapi kalau disini gue nganggung gue justru cari orang yang organik yang memang dia gak pernah punya pengalaman di asuransi kalau punya pengalaman ya boleh juga sih asal dia gak sedang menjalankan di asuransi lain gitu kan justru gue mencari yang gak apa-apa gak punya pengalaman gitu tapi kita sama-sama belajar karena gue pun ketika jalanin disini gak ada pengalaman juga gitu jadi siapa aja dan gak harus orang yang jago ngomong gak butuh modal ya oh iya betul gak butuh modal bener butuhnya niat buat belajar bener ya niat buat belajar bener jadi ya kayak tadi juga Ripka kan sharing bahwa Ripka juga seorang yang introvert di tim kita juga banyak orang beberapa orang yang introvert dan memang gue lihat gak ada bedanya introvert sama extrovert asal ada niat itu aja sih ya oke BTW gue pengen nanya lo orang nih setelah lo orang mungkin pendapatan lo orang lebih daripada rata-rata orang yang ingin capai apa sih goal lo orang berikutnya gitu loh atau gue juga gak tau sehari-hari lo orang ngapain nih kalau misalkan gue sama Johan mungkin kerja gitu kan apakah lo orang wah karena ini setiap bulan mereka akan bayar terus asuransinya jadi ya lo orang ternyata aja gak perlu ngapa-ngapain nih kayak sibukan lo orang ngapain dan goal lo orang berikutnya apa oke ya ini gue dulu ya mungkin ya kesibukan kita ya pasti ngurusin kita juga kerja ya tapi bedanya kerjanya bener ya kita yang kita yang atur waktunya gitu ya dan juga kita fokusnya apa ya kita memastikan aja outlet-outlet kita itu jalan sebenarnya sambil kita pun berusaha lagi cari mana lagi nih kita bisa buka outlet yang mana lagi itu pasti kita kerjain ya yang pertama itu abis itu juga banyak ngatur strategi tentunya buat marketnya dan lain-lain dan setelah itu jadi goalsnya apa ya setelah akhirnya ini semua ya masing-masing kita akhirnya kan punya dreams ya mungkin bisa mulainya sih dari desakan dulu tuh mungkin ya terdesak dulu begitu nyobain oh ya ternyata maju puji Tuhan bisa diatas rata-rata dari yang biasanya mungkin nah disitu akhirnya kita baru berani merealisasikan mimpi-mimpi yang dulunya mungkin udah kita kubur ya contohnya nih misalkan ya contohnya ya jadi contohnya misalkan gue punya mobil impian dari dulu misalkan gitu jadinya gue berani lagi nih mengaktifkan tuh mobil impian kayak oke kayaknya bisa nih gue beli nih dari sini jadi pertama jadi akhirnya gue beli mobilnya gitu kan yang kedua tentunya sekarang kita pengen punya target sekarang ya itu kita pengen punya final house final home gitu karena ini kan rumah kerekoloki yang kita kan masih dari developer ya jadi masih belum yang ya masih yang sesuai fungsinya rumah fungsi ya tapi kita kan pasti pengen punya aduh pengen punya rumah yang memang mewah gitu ya bukan mewahnya sih ya tapi lebih ketitik semua bagiannya itu memang kita yang atur gitu nyaman lah sesuai dengan kebutuhan sesuai kebutuhan lah kita gak suka rumah gede kok gak suka rumah gede kita malah kebalik gitu ya nah sama yang pasti kita kan rencana punya dua anak nih rencana ya rencananya dua sekarang satu cowok cewek satu cowok satu cowok mau nambat lagi cewek ya terserah deh mau cowok mau cewek yang penting dua gitu ya istilahnya gak mau kalah sama Johan gitu dari situ juga memang gak mau kalah sama Johan mau dua gitu tiga katanya Johan tiga tuh biar ada cowok satu ya kan nah kalau dari gue gue sadar dari dulu bahwa pendidikan itu mahal uang pendidikan itu sangat mahal ya karena kita apalagi ngitung sudah sampai kuliahnya dan bahkan kalau apalagi belum di future value-in gitu istilahnya kan nanti uang panggal udah mahal sekarang uang panggal mahal ya lalu kayaknya kayak jadi pengen lu yang share nih ya rasanya gue baru ngeliat uang panggal buat anak gue soalnya nah ya kan mungkin boleh di share tuh nah jadi gue tau dan gue pengen punya dua orang anak berarti kan kurang lebih kita punya bayangan ya bakal perlu menyiapkan berapa banyak yang gue rasa sih gue rasa kalau gue tetap gak buka peluang lain waktu itu kayaknya bakal bisa mencapai tapi gue gak tau deh lama mungkin gitu jadi akhirnya ya seperti itu ya goals-goals kita tiga yang utama itu sih oke JR goals-nya apa nih mau ngalahin Joss 100 juta per bulan atau gimana ya ya kalau gue top aja apa namanya fokus aja ya kan konsistensi aja gue bilang sama Ripka ya terus do the best aja gitu kan lu orang ada menargetkan gak diri sendiri eh gue harus segini-segini nih yaudah nge-flow aja sekarang juga udah cukup ada job ada job soalnya kalau gak begitu gue kan ada ini job apa namanya ada set target kalau bisa di titik berapa yang bisa bikin gue resign dari SM gitu sih itu job nah jadi goal-nya ya untuk Yori sama Eli sekolah ya kan terus kalau bisa rumahnya lebih besar lagi dikit gitu kan udah besar udah besar anak-anak kanan-kiri kanan-kiri wah nih kayaknya udah gak beres kayak gini nih gitu kan udah penuh mainan anak ya iya penuh mainan anak penuh mainan anak iya bener-bener itu ya kalau dari gue sih itu sih kamu udah mau namanya so far gak oh iya gitu aja sih BTW ini kan hari ini kita udah buka-bukaan thank you ya buat Jo, Stella buat Johan, Ripka udah luangin waktu buat teman-teman yang mungkin pengen tau nih sebenarnya mungkin kalau kalian yang punya waktu luang apa-ngapain di rumah ini ada sebuah opportunity sebenarnya bener gak mungkin kalian sebenarnya apa-ngapain di rumah bingung mau cari pekerjaan juga susah ini mungkin bisa disebut satu kesempatan yang mungkin bisa diambil supaya bisa menghasilkan income yang lebih contoh misalkan si Johan udah punya usaha sendiri tapi Ripka bisa membantu membantu meringankan beban suami nah kalau mereka tertarik dan pengen join BTW kan tanpa modal menarik sekali pengen join tanpa modal yang penting niat belajar bisa hubungin siapa oke jadi pertama kalau misalkan hubungin bisa ke Johan Ripka juga bisa mungkin ke kita juga bisa nanti gue boleh taruh linknya di deskripsi ya kontak kalau mereka mau kontak bisa kontak ke sana gitu ya betul nanti kita kasih mungkin dari nomor handphone kita dan juga dari Instagram tinggal lebih nyat kemana ya gitu kira-kira sih biasanya hubungin kita ke Whatsapp sama Instagram aja kita udah cukup sangat-sangat disitu thank you banget guys buat malam ini mudah-mudahan sharing kita hari ini bermanfaat buat orang yang mungkin bingung mau ngapain tapi mereka pengen cari penghasilan yang lebih tentu gak gampang kayak Johan Ripka jalan satu tahun lebih baru bisa ke 15 juta tapi menurut gue ya 2-3 tahun bisa sampai sekapel 78 juta juga sangat luar biasa mungkin pasan gue terakhir ya karena ini adalah channel tentang investasi gue sangat berharap lo orang bisa manage lo orang lebih lagi dan mulai berinvestasi apalagi kita bisa dihitung masih muda-muda muda-mudahan ya return kita bisa lebih bagus daripada orang rata-rata ya kalau misalkan konservatif kan 8% gitu kan kalau kita bisa dapat double-nya artinya kan kita punya past income juga bakal double gitu kan sayang banget kalau kita gak menambah ilmu kalau udah menambah ilmu lo orang di asuransi bolehlah sekali-kali belajar tentang ilmu investasi supaya pendapatan lo orang income lo orang juga bakal lebih besar lagi oke thank you banget buat kalian semua selamat malam thank you guys thank you bye bye bye